Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu coin yang menurut saya ada potensi dan secara pribadi saya juga suka dengan coin ini. Coin tersebut adalah nomor 59. Favorit nih. Zilliqa. Zil. Oke ya, kita buka. Apa sih zil itu? Zilliqa, ini kita buka langsung ke ratingnya aja ya. Cepat, secara fundamental langsung kita bahas technical. Dia masih healthy, A lumayan. A itu cukup bagus menurut saya. Tapi yang outshine, yang dia bikin shine itu adalah, yang berbeda adalah dia punya grade itu B-. B- itu termasuk dalam crypto ini termasuk hal yang bagus sekali. Karena kebanyakan kita juga lihat di crypto itu grade-nya itu C atau nggak D gitu ya. Kalau B- ini termasuk cukup bagus. Kita coba bisa baca. Zilliqa ecosystem is still small. Jadi memang dia masih relatif kecil. Nomor 59. However, the project is actively investing in it to grow the number of users and use cases. Jadi masih bertumbuh gitu. Masih bisa di-develop. Nah, dia juga ada partnership and then new token. Cukup sampai situ. Fundamentalnya kita buka langsung dari website-nya. Zilliqa itu adalah blockchain pertama yang menggunakan sharding. Sharding network. Apa kelebihannya sharding? Kelebihannya sharding pertama adalah low gas fee. Kalau misalnya lihat dari sini, gas-nya Ethereum itu sekitar 0,016. Sedangkan gas-nya Zilliqa itu sekitar 0,00023. Jadi itu sangat jauh lebih murah daripada Ethereum. Jadi orang lebih mau menggunakan Zilliqa. Karena fee-nya semakin kecil. Seperti itu. Lalu setelah itu juga adalah confirmation. Kalau misalnya kita di crypto itu kita harus ada confirmation-nya. Untuk transaction confirmation. Nah, kalau di Bitcoin itu sekitar 1 hari. Bukan 1 hari. 1 hour atau 1 jam. Sedangkan kalau for Ethereum itu sekitar 6 minutes atau 6 menit. Nah, kalau dibandingkan dengan Zilliqa. Zilliqa itu cuma butuh 40 detik 40 seconds sampai 2 menit. Jadi itu sangat cepat. Dia lebih banyak speed of transaction-nya semakin cepat. Lalu juga lebih banyak transaksi yang bisa di-verify dengan low gas fee. Jadi keuntungan Zilliqa itu sangat banyak ya. Daripada koin-koin yang besar ini. Tapi bukan berarti koin-koin yang besar ini tidak berguna gitu. Mereka besar karena suatu alasan juga ya. Secara roadmap. Zilliqa ini masih roadmap. Masih banyak project. Project life cycle. Yang cukup bagus menurut saya. The last project dia. Dia juga mengembangkan suatu ini. Skilla Projects. Skilla Projects adalah high level language. Untuk smart contract-nya Zilliqa ini. Ini adalah Skilla Projects. Equals to our smart contract language. Jadi dia bukan cuma develop Zilliqa. Tapi dia juga develop the smart contract language-nya. Jadi pada saat Zilliqa itu sudah makin-makin berkembang. Dan akan menjadi semakin gede. Tidak mungkin juga price-nya juga bakal naik launch. Sekarang masih ranking 59. Apakah dia bisa ranking menjadi top 20? Begitu. Kalau di top 20, price-nya berapa? Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari ini. Price technical analysis-nya. Oke. Price technical analysis-nya adalah. Kita buka Fibonacci-nya dulu. Dari paling atas ke paling bawah, ke support-nya. Dan ini adalah support-nya. Saya ada gambar-gambar. Kita coba dijelaskan lagi ya. Pertama yang kita mau lihat adalah. Saya mau jelaskan adalah divergence-nya. Jadi kita buka Stochastic SRSI. Ya, ini divergence-nya. Ini adalah bullish divergence. Kemarin kita ada bahas di video XRP dan market overview itu adalah bearish divergence. Sekarang kita bahas coba bullish divergence. Di sini price makes a lower low. Sedangkan indicator makes a higher low. Lower low. Turun ke bawah ya. Ini price dari market-nya nih. Dari Zilliqa-nya dia lower low. Ke bawah. Sedangkan indicator-nya, dia pakai RSI, Stochastic. Dia make a higher low. Apakah ini higher low? Yes, ini higher low. Bisa dilihat kita naikin ke atas. Jadi bisa dilihat lebih jelas. Naik ke atas. Tuh. Jadi bukan horizontal. Tapi ini naik ke atas. Jadi artinya apa? Jadi artinya price Zilliqa ini bisa naik. Nah, ini pas turun, dia mungkin bisa naik ke atas. Seperti itu. Karena ini adalah bullish divergence. Satu turun, satu naik. Seperti itu ya. Oke, itu RSI-nya. Sedangkan kita buka lagi indikatornya. Sekarang pakai relative RSI juga. Tapi ini tidak bisa. Coba kita exit ini dulu. Kita buka ini. Nah, ini keadaannya masih oke. Tidak overbought, tidak oversold. Jadi masih bagus sekali. Masih healthy. Di tengah-tengah sini. Jadi kita masih bisa beli menurut saya. Oke, kita mulai membahas Fibonacci-nya ya. Ini ada panah. Untuk menjelaskan Fibonacci. Topnya di sini. Kita lihat di sini ada support di 0,236. Lalu di sini dia ada resistance yang cukup kuat di 0,5 di sini ya. 0,21 cent lah. Sekitar 0,21 cent. Ini adalah resistance yang cukup kuat. Bisa dilihat lagi MA-nya dia. MA 20-nya ini agak turun ya. Jadi MA 20-nya ini agak naik. Tapi sekarang dia turun di bawah MA 55. Tapi itu tidak apa-apa. Jangan berkecil hati. Karena ini masih di time frame 4 jam. Kalau misalnya kita ke time frame 1 hari. Ini masih sehat sekali ya. MA 20-nya dan MA 55-nya. Jadi jangan panik. Kalau di 4 jam itu normal. Lebih cepat untuk crossing-crossingnya. Sedangkan kalau misalnya daily dia sudah crossing. Nah, itu kita bisa was-was. Apalagi kalau di weekly sudah crossing. Nah, itu waktunya kita jual. Seperti itu. Oke, price action-nya bagaimana? Jadi kalau misalnya price Zilliqa-nya kita anggap dia bakal naik. Jadi menurut saya dengan bullish divergent ini mungkin kemungkinan besar dia bakal naik dulu. Oke, sebelum kita mulai ini kita harus ada disclaimer on dulu ya. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset crypto yang saya bahas. Seperti di sini ada Zilliqa. Tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Ini adalah point of view saya. Dan ya, jika kalian ingin membeli, melakukan analisis sendiri. Karena tujuan video ini adalah untuk edukasi dan juga untuk entertainment. Oke, kita mulai. Price action-nya mungkin menurut saya dia bakal naik ke sini. Dan mungkin dia bisa ngetes-retes lagi yang ini 0,5. Tapi dia mungkin tidak kuat. Jadi dia turun lagi ke bawah. Karena ini lebih healthy ya. Kalau misalnya dia naik ke sini, itu agak nggak sehat menurut saya. Jadi, maunya dia retes dulu di 0,382. Siapin bensin untuk meledak. Pada saat ini dia meledak ke sini. Mungkin bisa retes di sini ke atas. Agak turun lagi di sini. Terus perlu naik lagi ke atas sini. Ke price action kita. Ke price target kita. Yaitu di daerah ini. 1,414 adalah 0,30 cent lah ya. Ini juga termasuk resistance psychology. 0,30 cent. Ini dari Binance ya. Jadi, kalian bisa lihat di sini lah. Ini bisa jadi target TP kita. Kalau nggak mau TP di 0,30 cent, kita juga bisa TP di 0,29 atau 0,31 cent. Seperti itu. Inilah target price kita. Misalnya kita beli di daerah sekarang. Harga sekarang. Price range. Harga sekarang ini. Masih bisa untung sekitar 54%, 65%, dan 58%. Jadi, lumayan. 50% untuk potential profitnya. Oke, itu untuk dari Binance. Pada saat price actionnya seperti ini. Apa yang bisa terjadi di MA-nya? MA-nya ini bakal. Dia bakal agak naik juga. Tapi di MA20-nya ini. Dia bakal naiknya lebih kencang. Seperti ini. Jadi, kembali lagi ke bullish. Oke. Sekarang kita coba bahas di Indodax. Karena mungkin lebih kelihatan jelas ya. Kita buka Indodax di daerah sini. Oke. Ini juga Indodax. Buka. Fibonacci-nya sama. Ini ada 0,5 ini ya. Kita buka horizontal ray. Ini adalah support yang cukup kuat. Karena bukan cuma buat di sini. Tapi ada resistance buat yang di sini. Dan juga di sini ya. Ada rejection-rejection. Tapi pada saat dia naik. Kewada 0,5 ini. Dia meledak ke hampir ke angka 4000. Lalu dia koreksi yang cukup signifikan koreksinya ya. Tapi itu adalah sifat-sifat zilika. Kenapa? Kalian lihat pattern yang sebelah sini. Yang ini. Yang ini. Oke. Dengan pattern yang ini. Sampai mirip bukan? Mirip. Nah. Kita buka Fibonacci-nya dari sini. Ke paling bawah sini. Kalau bisa dilihat. Ini mengenai target price kita. Pada saat dia naik ke atas ini. Kita mengenai target 1,414. Di daerah 3200. Nah. Walaupun 1,618 ini juga tetap kena. Tapi ini agak telat ya. Agak ke belakang sini. Jadi kenanya itu pada tanggal sekitar 17 April. Padahal 1,414 ini juga kena dari 4 April. Makanya saya selalu buat 2 target harga. Yang 1,414 dan 1,618. Kita harus lihat keadaan market seperti apa. Bisa TP di sini sebagian. Lalu TP di sini sebagian. Seperti itu. Oke. Kita dilihat dulu. Kita lihat dari sini. Kita stretch Fibonacci-nya. Jadi bisa dilihat lebih jelas. Lalu kita. Seperti yang ini. Nah. Sekarang di harga 1,414 ini menjadi resistennya Zilliqa. Yang sebelah sini. Jadi apa dia bisa menembus angka ini juga. Dia bakal naik ke atas. Nah target saya ada satu lagi. Itu di daerah. Ini ada apa nih di sini. 4000-an. Juga bisa. Makanya kita bisa buat 1 Fibonacci lagi. Yang baru. Dengan price action. Dengan price yang baru. Dari atas sini ke bawah sini. Nah target kita adalah di angka sini. 4500 dan 4800. Untuk Zilliqa. Pada saat dia sudah menembus resistennya. Resisten yang paling kuat adalah di sini. 0,5. Oke. Pada saat bisa menembus. Kemungkinan besar bisa mencapai ini. Karena kita masih di out-con season. Seperti itu ya. Apakah koreksinya tidak sehat? Ini dia sudah di bawah trendline ya. Benar. Kita bisa membahas ini. Secara trendline Zilliqa masih bagus. Masih bullish. Yap. Bisa dilihat ini. Masih naik. Tapi. Tapi. Ada tapi-nya nih. Kita harus jujur. Dia ada breakdown dari trendline tersebut. Breakdown. Pertanyaannya adalah. Apakah Zilliqa bisa naik kembali ke dalam trendline ini. Kalau saya yakin. Zilliqa bisa. Masih bisa trendline-nya. Jadi kalau dia bisa naik ke trendline itu. Di daerah. Ini. Sekitar. Jangan. Tidak kelihatan. Merah. Sekitar daerah 3300. Pada saat dia naik ke 3300. Ini sudah aman untuk masuk. Kalau misalnya kalian mau riski. Biar potential profitnya lebih gede. Kita bisa masuk dari daerah sini. Di daerah 2800. 2700 ya. Sekarang ini. Dengan potential profit. 57%. Dan. 68%. Sekitar 68%. Seperti itu. Jadi masih gede lagi. Dalam short term. Untuk April dan May. Karena ini masih altcoin season semuanya. Apakah koreksi Zilliqa signifikan? Ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan price action yang kemarin. Kita bandingin ini dengan ini. Oke. Kita bandingin ini. Dia agak turun sekitar 24%. Ini kita bisa dilihat dulu. Biar bisa dilihat lebih jelas. Lalu. Buat yang sebelah sini. Yang terbaru. Dia ada koreksi sekitar. 35%. Jadi agak berbeda. Tapi ini price actionnya sama. Sebelah sini juga ada nih. Zilliqa koreksi juga disini. Jadi dia punya pattern adalah. Dia naik kencang. Turun. Naik lagi. Turunnya tapi tidak kayak. Naik. Langsung turun gitu ya. Bukan kayak roller coaster ya. Guys. Tapi dia naiknya pelan-pelan. Bisa dilihat. Saya bisa menggambarkan ya. Tapi kalau bisa ketemu brush. Brush itu dimana ya. Oke. Pokoknya dia naik. Turunnya itu pelan-pelan. Kayak turun gunung. Naik lagi. Turunnya pelan-pelan. Tidak turun gunung. Tidak kayak dodge. Kalau dodge itu. Mungkin agak naik. Langsung turun. Parah. Pump and dump namanya ya. Kalau Zilliqa ini. Turunnya pelan-pelan. Seperti itu ya. Itu adalah target saya. Prediksi harga saya. Untuk Zilliqa. Di bulan April dan May. Kalian mungkin bisa lihat. Dari demand zone-nya juga. Dan target price kita. Di daerah 4.500 dan 4.800. Sekian video dari saya. Jika kalian suka video kali ini. Tolong drop a thumbs up. Like. Comment dan subscribe. Dan bisa komen juga. Koin-koin apa yang bisa saya bahas berikutnya. Terima kasih. Dan thank you for watching. Bye-bye.